Alvan sudah bertahun-tahun tinggal di kota, tapi semangatnya untuk bertani kembali hadir beberapa tahun belakangan ini. Dan hasilnya, dia menjadi seorang petani nyeleneh, yang pertama di desanya. Alvan memulai usaha pertaniannya dengan membuka perkebunan melon di desa dadapan, Pelamongan. Menggunakan metode yang belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya. Melon jenis kinanti yang dibudidayakan oleh Alvan tumbuh dengan subur, berbuah manis, dan laris di pasaran. Setelah beberapa kali panen, Alvan ingin memulai pertanian jenis baru. Kali ini, ia memutuskan untuk menanam jeruk lemon California. Dan ini merupakan perkebunan lemon pertama kali di daerah saya. Sekali lagi, Alvan memulai pertanian. Pertanian yang belum pernah ada sebelumnya di desa dadapan. Ide pertanian ini dipicu oleh beberapa hal. Yaitu, untuk memanfaatkan lahan tidur, peluang bisnis jeruk lemon yang besar, juga sebagai eksperimen apakah jeruk lemon bisa dibudidayakan di lahan kering tanda hujan seperti di desanya. Dan tidak main-main, eksperimen ini diterapkan langsung pada lahan seluas 1 hektare lebih, dengan jumlah bibit jeruk mencapai hampir 800 pohon. Alvan benar-benar totalitas dalam eksperimennya. Perlu diketahui, sebelum memulai pertanian lemon California di Lamongan, Alvan sudah membuka industri sari lemon murni bersama beberapa orang rekan di Sukabumi. Dari para petani itulah, juga berbagai sumber di internet, Alvan mendapatkan pengetahuan tentang cara bercocok tanam jeruk lemon California. Saya suka tantangan, tapi lebih dari itu saya lebih suka membuka peluang buat orang lainnya. Bukan berarti saya sukses, kaya, tapi saya lebih suka ketika kita berproses itu melibatkan banyak orang lain. Setiap mimpi yang besar menuntut pengorbanan dan perjuangan yang besar pula. Dan Alvan harus menembus berbagai batasan untuk mewujudkan impiannya ini. Dia harus melakukan pekerjaan yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jika ia berhasil, ia akan menjadi pelopor. Jika ia gagal, ia harus menghadapi semuanya dengan sepenuh hati. Tapi Alvan tidak sendirian. Bersama dua orang pekerjanya, Alvan mengelola dan merawat pohon-pohon lemonnya. Dengan tekun, ia menggemburkan tanah, membersihkan tanah dari kulma, memeriksa daun dan membuang daun jeruk yang bermasalah, juga menyangi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Mereka juga mengaplikasikan berbagai jenis pupu untuk meningkatkan kualitas tanah juga untuk mendorong pertumbuhan jeruk. Akan tetapi, semua itu bukanlah tantangan terberatnya, melainkan pengairan. Pada musim penghujan, Alvan cukup memanfaatkan air hujan untuk menyiram pohon-pohon jeruknya. Tapi, pada musim kemarau, ketika semua tampungan air sudah habis, usaha yang jauh lebih besar harus dikerahkan. Bersama sejumlah petani lain di sekitar area perkebunan lemon, Alvan menyedot air dari embong menggunakan mesin diesel. Butuh banyak biaya untuk pengairan di musim kemarau. Mengingat jarak embong yang jauh dari lahan, serta luasnya lahan pertanian sehingga membutuhkan pengairan yang banyak dan lama. Maksimal, Alvan hanya bisa melakukan dua kali penyiraman dalam seminggu. Alvan berharap, ini bisa menyelamatkan tanaman-tanamannya. Dan nanti, ketika persediaan air sudah habis, maka Alvan dan semua petani yang menggunakan air embong tersebut harus bahu-membahu untuk mengisinya lagi. Terima kasih telah menonton! Butuh waktu sekitar tujuh bulan lagi bagi Alvan untuk menikmati panen pertamanya. Dan selama masa itu, perawatan harus terus intensif dilakukan. Penyakit tanaman seperti kutu daun yang menyerang tunas dan daun muda, penyakit berendok, juga embun tepung dan kudis tanaman adalah sejumlah penyakit jeruk yang harus selalu ia waspadai. Bahkan nanti, ketika tiba saatnya panen, Alvan harus tetap waspada untuk mencegah buah membusuk dan gugur prematur. Kerja keras tanpa henti menjadi pemandangan sehari-hari selama tahun-tahun pertama memulai pertanian ini. Harapan dan kekhawatiran adalah perasaan yang rutin datang silih berganti. Namun, apapun itu, semua kerja keras tersebut adalah bagian dari romantikah kehidupan petani yang harus Alvan jalani. Karena, memang benar, jalan merujuk kesuksesan dihiasi dengan banyak perintangan. Ya, keberhasilan itu 80 persen faktornya saya kira adalah karena keberanian. Sisanya itu, saya kira jauh lebih mudah. Ketika kamu sudah menemukan keberanian, hal-hal lain akan mengikuti. Misalkan, kamu berani belajar, belajar tekniknya kayak gimana, dan networking dan seterusnya itu menyusul ya. Tapi, faktor yang paling penting adalah berani dulu. Nah, kamu sudah berani belum mencoba sesuatu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.